Intro Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan berikan sebuah video tutorial singkat Bagaimana cara mengatasi laptop ROG atau laptop apapun ya Yang tombol power-in itu sekali pencet langsung slip atau langsung shutdown atau langsung hibernate atau langsung gak bisa nyala ya laptopnya Mungkin rusak dan laptop yang di awal video ini bukan laptop saya dan itu hanya pinjaman semata saja Dan langsung saja kita mulai tutorialnya disini kita pencet yang sini ya Lampang baterai sini power option dan disini kita pilih yang choose what closing the lid does ya Dan when I press the power button ya on baterai dan plug-in kalian pilih yang do nothing Jadi ya kalau misalnya kalian pencet tombol powernya gak akan mati atau slip atau shutdown atau mungkin restart ya Do nothing juga ini do nothing dan ini do nothing Jadi kalau misalnya ini ya kalian pilih yang do nothing aja Jadi biar walaupun teman kalian iseng pencet tombol powernya gak akan mati ya Dan disini ada when I close the lid Jadi begitu layarnya ditutup langsung mati atau ya tergantung settingnya ya Jadi disini slip jadi begitu ditutup langsung slip Kalau misalnya kalian punya guru yang iseng dan kalian lagi main ya Lagi main laptop ya kan di kelas tiba-tiba ada guru masuk Langsung kesel kan lihat kalian main main laptop Ditutup laptopnya langsung slip atau shutdown ya Jadi itu bisa ngerusak juga Dan kalau misalnya biar gak mati kalian kesini saja dan kalian ke do nothing Dan do nothing juga Jadi kalau misalnya kalian tutup laptopnya atau disama guru kalian ditutup laptopnya gak akan langsung mati ya Dan setelah itu kalian save change dan udah kalian gak usah restart atau ngapain Dan kalian bisa tes lagi tombol powernya kalau misalnya kalian pencet sekali ya langsung mati atau enggak ya Atau layarnya ditutup mati atau enggak Dan cukup segitu doang sih tutorialnya cukup simple padat dan mudah Jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa Nama saya Ray dari tutorial berkasihan dan thanks for watching bye bye Terima kasih telah menonton